Halo teman-teman, welcome back with me Gunsin in Roblox video. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Gunsin di game Blox Fruits. Jadi di video kali ini, Gunsin bakal melanjutkan bermain Blox Fruits yang dimana gue kemarin sudah menyelesaikan pulau Snow Mountain ini teman-teman. Lalu untuk start gue, udah gue naikin teman-teman di melee lagi dan untuk di defense. Untuk di Blox Fruits, gue gak naikin karena sejauh ini Gunsin menggunakan Blox Fruitsnya itu cuma sebagai transportasinya aja. Cuma jadi alat buat gue pergi kemana-mana. Untuk ngedamagnya, gue masih memakai melee teman-teman. Jadi ya kalau misalnya gue naikin ke Blox Fruits, buat apa gitu. Tapi gue gak tau teman-teman apakah cara gue bener atau salah. Kalian boleh koreksi. Lalu sekarang kita sudah bisa melanjutkan teman-teman untuk selanjutnya itu ke Pulau Hot and Cold. Ini tempatnya Pangku Hazard gak sih? Tempat Akainu sama Aokiji berantem. Mantem. Iya gak sih? Setau gue, seinget gue di One Piece ini tempatnya. Yang jadi ada pulau panas dan ada pulau dingin. Dibikin Hot and Cold. Wah, ini udah mulai makin menarik nih teman-teman. Lalu gue sempat baca teman-teman ada yang komen. Dari Cummins People 644. Wah, udah level 1000 ya. Bentar lagi Bang Gunsin bisa awakening buahnya. Kalau udah level 1100, mau awakening abang ke lab yang ada di Pulau Aislafa itu Bang. Nanti abang bisa awakening dengan cara raid party berempat. Solo juga bisa sih, asal kuat aja. Tapi saranku partian. Biar ramai. Kalau mau raid, saya bisa bantu Bang. Saya solo udah kuat. Semoga dibaca. Hehehe, udah pake titik koma loh Bang. Wah, terima kasih Cummins People. Titik komanya sudah dipakai, digunakan. Nah, teman-teman. Kalian kalau misalnya mau ngasih saran, kritik, bisa ngasihnya dengan cara seperti ini. Ada titiknya, ada komanya guys. Gue gak tau dia buat ini berapa lama komennya. Cuman, bagus-bagus. Oke, Ice dan Lava itu pulau apa ya? Cuman, gue kurang tau. Tapi kayaknya, gue bisa bikin ini di live streaming guys. Oh, gini aja. Hari Minggu, video ini kan bakal gue upload nanti hari Minggu. Jam 3.45 gue bakal live streaming, teman-teman. Jadi, kalian bisa join ke live streaming gue. Atau join ke Discord. Biar kalian gak ketinggalan infonya. Di live streaming nanti mau ngapain? Jadi nanti di live streaming, gue bakal coba untuk ngerade. Biar bisa awakening buah. Mungkin gue bisa menggunakan buah ini sebagai media damage juga gitu. Jadi, milinya bakal gue hilangin dan pure ke buah. Atau mungkin hybrid juga gak tau. Yaudah, jadi langsung aja kita ke quest selanjutnya teman-teman. Pulaunya 650 dari tempat gue berdiri. Oh iya, sebelum itu kalau misalkan suka sama video ini, perjalanan gunusin hari ini, boleh banget diperlukan tombol like-nya. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan info-info-info yang lainnya guys. Ini pulau Hold and Cold. Hmm, sepertinya ini laboratorium yang tadi dimaksud deh. Apakah pulau lava ice itu adalah Hold and Cold? Kalau bener iya berarti di sini ya guys ya. Cuman gue gak tau deh. Coba kita mampir dulu teman-teman ke sini. Pintunya ada di sini. Oh iya, pintunya ada di sini guys. Ini pulau Hold and Cold kan? Iya, ini tempatnya di sini lava, ini ice. Iya, ini hold, ini cold. Bener-bener ini berarti. Ini kan laboratoriumnya kah? Kayaknya ini guys. Oh iya, ini laboratoriumnya teman-teman. Tapi permasalahannya untuk ngerade itu gimana bro? Kita harus ngapain? Dimana yang ngerade? Di atasnya kah? Apakah di atas ini buat ngerade? Atau dimana? Gak tau deh. Yaudah nantilah. Gue bikinnya di live streaming aja teman-teman. Jadi kalian nonton aja di live streaming gue. Jam 3.45 setelah video ini gue upload ya. Jam 3 sorenya teman-teman. Oke? Sekarang kita mampir di NPC yang namanya itu Ice Quest Giver. Di sini ada 3 NPC. Lab Subordinate. Hornet Warrior. Dan Smoke Admiral. Kayaknya Smoke Admiral ini gue kenal deh. Yang pertama itu kita membutuhkan mengalahkan 8 lab subordinates. Dengan level yang dibutuhkan 1.100, mendapatkan 12.250 beli, serta untuk EXP-nya 25.500.000 EXP teman-teman. Oke langsung aja confirm dan ini dimana? Lab subordinatesnya. Apakah ini lab subordinatesnya? Oh ini teman-teman. Kita lihat apakah dia sesakit apa? 742. Uh sakit ya bro ya. Pake Instinct. Haki. Dan yuk let's go. Tuk tuk tuk. By the way Instinct gue masih di 3 ya teman-teman ya. Masih di 3 bro. Belum terlalu support itu. Gue juga masih bingung sih. Nanti gue mau live feed teman-teman. Kalian bantuin gue ya bro ya. Gue pingin banyak nanya sih ke kalian semua. Oke udah benuk 4. Gak terlalu susah ya kalau udah punya Instinct ya teman-teman ya. Apa di sana? Adakah di sana? Adakah di sana? Oh gak ada juga guys. Oh ini nih. Ini kayaknya bukan deh. Bukan lab deh. Home warrior. Oh salah salah. Berarti cuma di sana doang guys. Gak ada di tempat lain ya. Cuma di sini doang ya spotnya ya. Oke. Udah mati yang ke 5. Next next. Yang ke 6. Selanjutnya. Yang ke 7. And the last. But not least teman-teman. Yang ke 8. Dimana dia? Di sana. Oke ini. Last. Duh. Naik ke level. 1101. Angka cantik nih dikit lagi teman-teman. Oke. Selanjutnya disini ada NPC yang namanya Hornet Warrior. Membutuhkan level 1125. Berarti gue bakal naikin level gue terlebih dahulu. Di lab subordinate. Sampai level gue naik ke 1125. Ya guys ya. Dan seperti biasa. Gue bakal menggunakan redeem code teman-teman. Yang udah dikasih dari teman-teman yang ada di discord. Jadi kalau misalnya kalian pengen redeem code gratis. Kalian tinggal masuk aja ke discord. Gunslin linknya ada di deskripsi teman-teman. Oke. Kita bakal pake. Oh salah. Ini udah kepake. Gue lupa yang udah gue pake yang mana teman-teman. Seinget gue. Gue belum banyak pake sih. Ini kayaknya belum. Nah. Kita dapet disini teman-teman. Ada 2 kali. Waktu yang bisa gue gunakan. Untuk mendapatkan. EXP 2 kali teman-teman. Let's go. Tipis. 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 Sedikit lagi. Nah. Skill dulu bro. Oke. Ini udah meninggal nih. Last. Nice. Satu meninggal. Bisa 2. 3. 7. 8. Nice. Selesai. Naik ke level 1126 teman-teman. New case available. Open your compass menu to find the next island. Oke. Selanjutnya itu berarti kita bisa ngelawan Hornet Warrior teman-teman. Yang dimana dia membutuhkan level 1125. Melawan 9 Hornet Warrior. Mendapatkan 12500 belly. Serta untuk EXP nya 27 juta teman-teman. Kita confirm dan langsung aja coba kita lawan. Tadi udah ketemu disini ya Hornet Warrior. Seinget gue. Iya disini ada 4 Hornet Warrior. Ada 6. 2 sebelah sini. 4 sebelah kanan. Oke. Kita bunuh 9 ya. Dan ini lebih enak ya. Untuk digapai teman-teman. Asik. Digapai gak tuh. Karena apa? Karena disini tidak sejauh yang disana teman-teman. Melawan subordinates itu lebih jauh guys. Karena ada di tengahnya ada rumah gitu. Dan api unggun. Jadi susah untuk dijangkau. Lumayan oke. Oh bentar. Gue belum naik ke atas. Sudah dipukulin ya. Ini agak lumayan susah guys. Kena lagi loh. Jadi bekul lagi loh. Bentar. Ini gue jadi inget banget waktu kemarin. Ngelawan menggunakan buah ice teman-teman. Kayaknya ini cara paling terbaik lawan satu-satu gak sih? Daripada lawan ramen gini. Kayaknya di freeze-freeze terus deh. Agak sulit teman-teman. Kalau di freeze-freeze-freeze gitu. Ya rasanya ya. Rasanya gue ya teman-teman ya. Oke. Mati 2. Mati 3. Mati 4. 4. 2 lagi dimana? Oh disini 2 nya. Instinct dipakai dulu sih. Oke. Nice. 1 more. 2, 6. Oh dimental. Nah. Berarti 2 lagi. 3 lagi teman-teman. 3 lagi. Biar kita bisa membunuh 9. By the way disini. Masih ada 4 menit 52 detik ya. Untuk bonus 2 kali EXP gue teman-teman. Belum habis. Ini masih yang tadi loh. Yang pertama yang gue pake. Belum habis guys. Oke. Dipakai lagi Instinctnya. By the way Instinct gue juga belum nambah-nambah loh. Gimana ya cara nambahinnya ya teman-teman ya. Oke. Udah selesai. Naik ke level 1129. Naik 3 level teman-teman. Oke. Berarti selanjutnya ini ada Smoke Admiral. Kayaknya gue tau deh Smoke Admiral ini siapa. 1150. Oke. Daripada takut salah gue nebak-nebak. Berarti gue bakal grinding dulu. Sampai level gue di 1150 teman-teman. Terlebih dahulu. Oke. Nanti kalo misalnya disini habis. Ya. Untuk EXP 2 kalinya habis. Gue bakal pake lagi dari yang ada di Discord ya. Let's go. Yang ke 8. Meninggal. Nice. Last one. Last but not least guys. Naik ke level 1051. 3 level bro. Dan selanjutnya itu kebuka. Yang terakhir bro harusnya ngelawan boss seinget gue. Ya itu adalah Smoke Admiral. Atau bisa dikenal sebagai smoker di One Piece. Harusnya teman-teman. Level yang dibutuhkan untuk melawan Smoke Admiral ini 1150. Melawan satu boss ini mendapatkan 20.000 belly. Serta untuk EXP-nya 32.500.000 EXP teman-teman. Let's go. Dan gue bakal nyari dimana Smoke Admiral diberada. Kayaknya di belakang deh. Harusnya di belakang. Karena gue gak tau nyarinya dimana bro. Apa jadi di atas ya? Gak mungkin di atas gak sih? Sekarang kita udah bisa ngelawan Smoke Admiral bro. Kali 2 gue juga disini masih aktif loh. Guys dimana Smoke Admiral teman-teman? Smoke Admiral berada dimana guys? Nusah banget nyarinya. Asli bro. Gue gak nemu-nemu ini. Gak dapet ditunjuk apa ya? Kali di hot. Smoke Admiral masa di hot sih? Dah tadi gue lawan keroconya di cold. Tiba-tiba dia di hot. Gak mungkin kan? Ini panas gak kalau kena? Lumayan. Lumayan berkurang. Tapi gue gak tau bro dimana. Ini ada Fire Quest Giver. Isinya ada siapa aja nih? Magma Ninja. Lava Pirates. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Smoke Admiral. Nice. Nice bro. Ada Smoke Admiral. Ini dia yang gue cari-cari. Dan ya temen-temen. Akhirnya gue bisa ngelawan satu Admiral ini. Yang smoke banget tuh. Gue harus jiggle-jiggle guys. Aduh gak keliatan buta-buta. Sorry-sorry buta guys. Tuh. Ini cepet banget loh agility-nya loh. Admiral yang satu ini cepet loh. Kita ngedotse agak susah nih. Aduh gak kena lagi. Aduh. Gak kena bro. Udah kuning. Mundur. Uh. Susah nih ngedotse nih. Terus. Uh. Susah ngedotse cepet banget bro. Dia ke atas juga bisa kah? Uh ke atas juga bisa ternyata bro. Oh my god. Nah kena juga dia. Uh. Uh. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi udah merah. Bisakah Gunsi melawan tanpa meninggal temen-temen? Bisakah? Bisakah? Nice! Kita naik ke level 1154. Mengalahkan satu smoke Admiral temen-temen. Atau bisa kita kenal sebagai smoker. Selanjutnya itu kita ke kot kah? Selanjutnya ada di sini temen-temen ya. Magma Ninja ini di level berapa? 1175. Yaudah gue bakal grinding terlebih dahulu. Sampai level gue menyentuh 1175 ya temen-temen. Oke temen-temen. Jadi level gue udah naik ke level 1175. Dan sekarang kita ada quest baru guys. Yang ada di pulau Hoth ini. Bukan di Colt ya. Tapi di Hoth. Kita ketemu sama NPC namanya Fire Quest Giver. Ada 2. Magma Ninja dan Lava Pirates. Yang pertama Magma Ninja. Membunuh 8 Magma Ninja. Serta untuk uangnya 12.250 beli. EXP-nya 29 juta. Confirm. Dan sekarang dimana Magma Ninja berada? Inikah Magma Ninja itu? Sepertinya iya ini Magma Ninja-nya. Nah kita bisa ngelawan Magma Ninja-nya temen-temen. Let's go. Satu meninggal. Enak banget ya. Kalau punya Instinct ini. Aduh. Sejak lama harusnya gue punya Instinct ini bro. By the way Instinct itu bisa kita ambil di level berapa sih? Kalian kalau misalnya ada yang tau boleh banget komen ya bro ya. Soalnya waktu itu sempat seingat gue pernah ke Instinct terus belum bisa. Kayaknya karena level gue belum mencukupi buat ngambil Instinct. Jadi gak dibolehin deh waktu itu guys. Begitu. Sakit, sakit, sakit. Naikin dulu temen-temen. Statnya gue bakal naikin ke defense dulu deh. Sakit, sakit, sakit. Loh orang liat tadi kan sakit banget gue. Tuh, 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 tuh. Oh my god. Eh, ental kemana dia? Eh, jauh banget. Nyampe gak? Nyampe dong. Nice. Kayaknya udah meninggal 5 temen-temen. Dan sisanya meninggal 3 lagi. Kita harus bunuh 3 lagi guys. 1 disini. 2. Oke. 3. Gue bakal pake skill disini. Kalo kena 1 kali getok meninggal nih gue. Eh, tuh, 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 tuh. Di atas, di atas. Oke skill. Nah. Skill. Heavy Water Punch. Aduh, gak keburu guys. Gak keburu cabut udah dipukul duluan. Hitungannya cepet juga ya. Reflect NPC-nya ya. Oke, mati 2 temen-temen. Last but not least temen-temen. Mati yang ke-8. Nice. Naik level ke 1176. Selanjutnya disini itu ada Lava Pirates. Levelnya 1200. Berarti gue harus grinding sampe level gue naik ke 1200 terlebih dahulu temen-temen. Bro, bro, bro. Barusan kan gue grinding. Coba liat ada smoke ya. Kayaknya bisa gue lawan deh. Tiba-tiba gue lho dapet senjatanya. GT. Wuuu. Ini senjatanya bagus gak nih? GT ini temen-temen. Wuuu. Senjatanya smoke guys. Wuuu. Kali 3. Nice. Naik level ke 1200. Wuuu. New title The Mercenary. Kebuka guys. Let's go. Selanjutnya itu adalah Lava Pirates. Kita membutuhkan level 1200. Mengalahkan 8 Lava Pirates. Mendapatkan 12500 beli. Serta untuk EXP-nya 31 juta. Let's go. Dan Lava Pirates itu di sebelah kanannya dari quest temen-temen. Disini ya. Lava Pirates. Sakit gak dia? Berapa dia? 4 DPS-nya. 402,6. Wuuu. Lumayan, lumayan, lumayan. Lumayan menyakit kan untuk sebuah Pirates sih. Itu skill apa bro? Oh my god. Itu skill apa tadi? Wuuu. Kita jaga jarak. Ini kayaknya gak terlalu jauh guys. Dibanding sama yang sebelumnya. Kalau magma tuh. Lebih jauh dia. Range-nya dibanding ini. Tapi kalau buat Lava Pirates. Tidak sejauh itu. Cuman dia damage-nya lebih sakit. Oke. Kita demat-in 3. Ini bakal lanjut yang keempat. Dan kali 2 gue masih ada temen-temen. Dari yang sebelumnya. Sampai yang sekarang. Awet banget sih. Apalagi kalau misalnya. Gue lebih cepet grinding-nya. Wah. Awet banget sih. Cuman gue gak tau sih temen-temen. Ini tuh efektif atau tidak yang gue lakukan. Ya nanti gue bakal sambil belajar. Dari kalian-kalian semua. Yang udah suhu lah ya. Kayaknya udah mati 6 temen-temen. Ini yang ke 7 berarti. 7. Oke. Last one. Disini yang ke 8. Coba gue bakal tidak menghindar guys. Tok 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 siapa yang menang. Nah. Gue yang menang akhirnya guys. Naik 3 level ke 1203. Wuuu. Mantap mantap. Ya jadi mungkin videonya sampai sini aja temen-temen. Dan disini start gue masih ada sisa 80 available point. Yang bakal gue alokasiin. Nanti gue bakal tanya ke live streaming deh. Makanya kalian join aja ke live streaming gue. Hari Minggu jam 3.45 menit sore hari. Temen-temen WIB ya. Untuk level gue sendiri udah gue naikin di 1210. Karena tadi masih ada sisa 2x EXP. Sayang banget kalau gak digunakan. Dan ya jadi gue pakein semua itu disana. Dan buat sekarang kemungkinan gue bakal grinding lagi. Sampai level gue kebuka di pulau selanjutnya temen-temen. Yaudah. Jadi mungkin segitu aja. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini. Dari awal sampe habis. Kalau kalian suka sama video perjalanan Gunsin sebagai nakama di pulau hot and cold. Boleh banget mencet tombol like ya. Dan buat kalian yang belum di subscribe. Di subscribe dulu ke channel Gunsin. Biar kalian gak ketinggalan info-info selanjutnya. Terima kasih buat temen-temen semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Gunsin. Bye bye sin. See ya.